Oke, aku butuh gunting buat buka ini. Kayaknya aku taruh di sini. Aneh. Duh, lapar banget. Kubuka pake tangan aja. Sam, serelnya tumpah. Kamu liat selotik nggak? Nggak tuh. Hmm, atapnya warna apa ya? Hijau aja, ah. Aneh, spidol hijauku di mana ya? Sam, klip kertasnya kamu kemanain? Kalau nggak ditutup, kamu nggak bisa makan sereo. Ya ampun, cari klip kertasnya. Kemana sih? Kok ilang? Di sini nggak ada. Uh, kenapa nggak ada semua sih? Mungkin mereka nakal dan nggak bisa diem? Atau mungkin karena tidak ada rumahnya? Hai, teman-teman. Kita akan membuat rumah untuk pensil, pulpen, klip, kertas tempel, dan catatan biar nggak hilang dan mudah dicari. Kita butuh kardus dengan berbagai ukuran. Aku dan Sam udah ngecat semuanya tadi. Lihat. Yang besar buat dasarnya. Dan yang kecil-kecil buat dindingnya. Suh, nggak butuh selotik kalau ada aku. Serealnya juga udah tinggal dikit. Sam, kamu makan semuanya. Jangan marah, Suh. Ada hadiah buatmu. Ada ini di bungkusnya tadi. Wow, cantik. Buat hiasan rumah ala tulis aja. Dinding-dindingnya udah jadi. Sekarang bagian dasarnya ya. Kita butuh lembaran kardus ini. Hah? Lagi-lagi? Sam, rumah nggak mungkin cuma dua dinding. Hmm, bener juga sih. Ambil semua bagian dan lem kayak gini. Suh, ini mirip kursi raja. Buat aku, si raja jeli. Tidak, yang mulia. Ini bagian dasarnya. Dan sekarang kita butuh... Eh, aku tebak kardus. Ya, Sam. Bagian tengahnya juga dari kardus. Nanti kita masukkan laci di sini. Gampang banget kok. Oleskan lem. Tempelkan ke bagian dasar. Hmm, aku bantu apa nih? Motong-motong? Ya, Sammy. Cari bagian yang sudah ditandai kotak. Terus potong aja. Berangkat! Wah, kamu pinter, Sammy. Soh, kurasa bisa ditambahin satu rak lagi nih. Bagus. Ini buat buku catatan aja. Meski selalu ngeluh soal kardus, Sammy pinter motong-motonginnya. Nah, simpan semua buku tulis dan catatan di sini. Sekarang, tutupnya. Pertama, lem kertas kayak gini. Ini biar tutupnya fleksibel. Kalian bisa lihat nanti. Terus, dengan bagian tumpul cutter, tarik garis sepanjang bagian ini biar bisa dilipat. Hati-hati pakai cutternya ya. Pakai lem kertas lebih mudah, kan? Tapi harus pelan-pelan juga ya, biar nggak berantakan. Nih, aku bikin bagian bawah tutupnya. Makasih, Sam. Rekatkan di bagian kertas tadi ya. Pasang lagi dua bagian di sini. Lipat kertas dan pasang di sini buat menahan tutupnya. Nah, sekarang pasang tutupnya. Berikutnya, kita butuh balok-balok cantik dengan velcro ini. Ini biar tutupnya mudah dibuka tutup. Tau nggak, velcro itu terinspirasi dari tanaman lho. Wah, beneran. Keren. Emang, aku tahu fakta-fakta menarik dan banyak lagi. Apalagi? Kertas warna-warni di bungkus sereal tadi. Oh, iya. Nanti kita pakai, Sammy. Kukasih tugas ya sekarang. Ya, ya. Aku siap. Tempel kertas itu ke bagian kardus ini. Tunggu bentar ya. Nah, kita pasang bagian dari gabus botol ini. Kita belum pernah pakai ini, kan? Misi selesai. Mantap. Rumah kita jadi cerah. Jepitan jemuran ini buat mengeringkan apa? Baju boneka? Bukan, Sam. Ini buat jepit hal-hal berguna. Misalnya, stiker memo pengingat. Tidak perlu itu, Ma. Aku kan selalu fokus. Terus, kenapa kamu lupa tempat spidol hijau? Aku tidak pernah lupa. Spidolku cuma tidak punya rumah. Jadi, dia keluyuran. Oke. Sekarang, kita bantu dia. Sam, cepat ambil semua spidolmu. Pulpenku juga butuh rumah, Su. Nah, pulpen dan spidol udah punya tempat di sini. Kamu bakalan mudah nyarinya. Mantap. Kita buatkan penahan, ya. Biar pulpen sama spidolnya nggak jatuh. Ini bakalan aman dan rapi. Satu lagi. Terus jadi, deh. Kita buka tutupnya. Sam, ada tempat guntingnya juga. Astaga naga. Besok-besok nggak perlu lagi cari-cari gunting dan kita nggak akan sarapan oatmeal. Bener. Sekarang, ku pasang pembatas. Yuhuuu! Sam, lagi ngapain? Wow, aku mau ikut lomba-lomba. Sam, itu buat kuda. Aku lagi nyamar. Kita buat rak besar buat tempat persediaan selotip kita. giliran pintu dinding samping. Oleskan lem kayak gini. Dan tempel kertas panjangnya. Tempel pintu ke dinding. Ulangi dengan pintu kedua. Yah, aku lupa pegangannya. Tenang. Jeli hebat selalu siaga. Kamu keren, Sam. Ini dia. Ambilkan satu rak lagi ya. Biar ku pasang yang ini dulu. Mau ku pasang di pintunya? Suh, rak-rak ini buat apa? Tadi kan udah ku bilang. Ini buat selotip kita. Keren! Dan ini tempat lemnya. Nah, semua lem masuk ke sini. Kalian lihat tanda lonceng? Muruhan klik biar gak ketinggalan video baru. Nah, ini tempat kertas tempel. Buat catatan atau menggambar. Kita butuh kertas warna-warni lagi. Biar rumah kita semakin cantik. Dan berfungsi. Bagus. Boleh nempel gambar di sini. Cantik. Ini juga bisa kita jadiin sesuatu. Kertas bening ini aneh. Bukan kertas, Sam. Tapi pelindung kertas. Tapi kamu bener juga sih. Ini bisa ditulisi pakai spidol. Klik aja kalau kalian baru tahu kegunaan map baru ini. Sekarang kita buat rak lipat untuk jenis kertas berbeda. Aku udah tandai kertasnya. Jaraknya 1 cm. Di garis yang lurus ya. Kita pakai bagian cutter yang tumpul. Hati-hati ya. Pelan-pelan aja. Kamu kayak dokter bedah, Su. Iya, ini harus bener. Terus kita lipat kayak bikin kipas. Kita harus pakai 2 kertas. Terus tempelkan pakai lem kertas. Ini dinding buat rak lipatnya. Bikin 2 kertas lagi ya. Aku bikin pelangi. Klik suka ya kalau kalian suka pelangi juga. Pelangi muncul saat matahari menyindari tetesan hujan, Sam. Kita akan lem lem lembaran ini ke kipas kita. Begini. Tapi Sam benar. Ini bakal jadi rak pelangi. Nah, rak lipat kita jadi deh. Yuk masukin ke sini. Raknya cantik banget kan? Kita harus pasang tutupnya biar nggak ada yang jatuh. Kalau nggak, bukan rak namanya. Di sini kita pakai lem kertas juga. Kalau pakai lem tembak, nanti kertasnya bisa rusak. Sedikit sentuhan akhir, beres. Kenapa, Sammy? Pinjem spidolnya dong. Aku mau main sulap nih. Boleh. Sam, kenapa... Oh, keren. Kita bisa bikin rencana seminggu. Kamu suka banget kertas stiker, Sam. Eh, nggak juga kok. Oh, keren. Ini dia rumah cantik buat semua alat tulis kita. Keren banget. Iya, banyak laci-lacinya juga. Dan tempat khusus buat stiker dan benda seru lainnya. Di sini kita bisa simpan seloti sama lem. Sekarang alat tulisku punya rumah dan nggak akan hilang lagi. Yeay! Klik like ya kalau kalian suka. Kalian juga boleh bikin sendiri. Belajar yang rajin ya, men-temen. Subscribe channel kami buat nonton video baru yang keren. Dadah! Sub indo by broth3rmax